Nah, bagi konco-konco, kalangan dukun, tapi yang saya maksud adalah dukun suwo, dukun tulak kire, tulak santet, seperti inilah ruang kerja saya. Konco-konco yang berprofesi sebagai dukun, baik dukun penerawang, dukun tulak melarat, dukun tulak kiring, kita semua jangan pagi di jalur pupuk. Halo konco-konco, selamat bergabung kembali. Beberapa hari yang lalu saya mendengar katanya omset pendapatan dukun atau rating dukun atau income dukun itu kok merosot. Bisa dikatakan turun drastis. Nah, ini saya berada di ruang praktek saya, sudah habis lilin empat biji. Kita kembali ke masalah omset dukun. Kemarin beberapa konco-konco menyatakan katanya pendapatan dukun itu turun anjlok. Karena ada yang membongkar rahasia dukun. Ya, sabar konco-konco. Kita jangan saling bermusuhan. Karena kalau saling bermusuhan itu ngedohni rejeki. Akhir-akhir ini saya pun pendapatan saya juga merosot rating anjlok dan omset pun menurunku. Nah, konco-konco dalam video kali ini Nyongi Bapak T akan memberikan tip dan solusi khususnya untuk konco-konco yang berpropesi sebagai dukun. Ada pun yang dimaksud dukun dalam video kali ini bukanlah dukun bayi, bukanlah dukun pijat. Yang dimaksud adalah dukun suwuk sembur. Karena kalau tidak nyong jelaskan yang dikewagirkan nanti dukun pijat, dukun bayi, dukun pijat urat itu nanti ikut protes dan ikut komplain. Ada juga yang main gugat atau ngajak padu. Ya, walaupun permasalahan itu jalan penyelesaiannya itu adalah lewat hukum. Intinya itu adalah jalur padu. Daripada kita itu padu, kan dalam perbukunan itu kan ada yang namanya penglaris atau pelarisan. Jadi untuk mengatasi ini semua, kita tidak perlu padu lewat jalur hukum, tidak perlu seperti itu. Ya, kita gunakan saja pelarisan kita atau penglarisan. Nah, dengan adanya penglarisan seperti itu, insya Allah nanti dikemudian omset kita itu akan naik kembali. Maka dari itu, koncok-koncok yang berprofesi sebagai dukun, baik dukun penerawang, dukun tulak santet, dukun tulak melarat, dukun tulak kere. Kita semua jangan padu di jalur hukum. Sekali lagi, uang padu ku ingat dohnya rezeki. Nah, jadi daripada kita padu, kita menggunakan terobosan alternatif yang kita miliki, yaitu dengan menggunakan penglarisan. Gampang, toh? Nah, jadi itu tadi. Yang selanjutnya, koncok-koncok. Selain kita menggunakan terobosan jalan alternatif berupa penglarisan, kita pun dalam promosi, itu juga harus profesional. Andai kata perusahaan dukun yang Anda miliki itu berkembang dan pada hari sebelumnya sudah beromset lumayan, Paling tidak kita harus mempercayakan kepada para marketing yang benar-benar profesional. Nah, bagi koncok-koncok, kalangan dukun, tapi yang saya maksud adalah dukun suwuk, dukun tulak kere, tulak santet, dukun penerawangan, dan sebagainya. Seperti inilah ruang kerja saya. Nah, koncok-koncok, dengan ini mari kita berdoa, semoga koncok-koncok kalangan dukun dan koncok-koncok kalangan non-dukun semuanya dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan semoga pula para koncok-koncok dukun dan non-dukun itu nanti diberi petunjuk jalan yang lurus dan tetap beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya koncok-koncok, ini lilinnya ini mahal. Satu biji ini harganya Rp. 2.000. Jadi, selama bikin video tadi itu, butuh dua lilin. Ada pun dalam bikin video ini tadi, saya mengulang itu sampai enam kali. Lirlinnya pun habis empat, berarti dua kali empat, delapan ribu. Lirlin delapan ribu, sisa dua biji, masing-masing sisa separuh. Nah, ini juga pengorbanan, koncok-koncok. Semuanya itu juga butuh pengorbanan. Loh, ini videonya wistok? Oh, yaudah, yaudah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.